Kitolot adalah salah satu tanaman obat yang tumbuh liar di pekarangan rumah, di pematang sawah, di dekat solokan dan gat di tempat-tempat yang lembab. Selama ini mungkin Anda pernah melihatnya, namun karena Anda belum mengenalnya, maka tanaman itu asing bagi Anda, bahkan dianggap tidak ada di sekitar Anda, padahal sesungguhnya bisa saja tanaman itu ada di sekitar dan di dekat Anda. Lihat juga 28 manfaat lempu yang untuk kesehatan dan kecantikan. Seperti yang saya alami, sebelumnya saya tidak mengenalnya, sampai suatu ketika saya melihat gambarnya, maka akhirnya saya tahu bahwa ternyata tanaman itu tumbuh liar di pekarangan di belakang rumah saya, bahkan saya dan keluarga sering mencabutinya saat membersihkan pekarangan, namun sampai saat ini tanaman itu terus saja ada. Ciri-ciri tanaman kitolot di Indonesia Tanaman ini tumbuh liar di pinggir saluran air atau sungai, pematang sawah, sekitar pagar dan tempat-tempat lainnya yang lembab dan terbuka. Tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman gulma ini sangat mungkin berasal dari tanah Jawa Indonesia dan daerah Asia lainnya. Kitolot dapat ditemukan di dataran rendah sampai 1100 mdpl. Tanaman ini berbatang tegak, tinggi mencapai 60 cm, bercabang dari pangkalnya, bergetah putih yang rasanya tajam dan mengandung racun. Daun tunggal, duduk, bentuknya lanset, permukaan kasar, ujung runcing, pangkal menyempit, tepi melekuk ke dalam, bergigi sampai melekuk menyirip. Panjang daun 5-17 cm, lebar 2-3 cm, warnanya hijau. Bunganya tegak, tunggal, keluar dari ketiak daun, bertangkai panjang, mahkota berbentuk bintang berwarna putih. Buahnya berupa buah kotak berbentuk klonceng, merunduk, mereka menjadi dua ruang, berbiji banyak. Klasifikasi tanaman kitolot kingdom, plantae, tumbuhan, subkingdom, tracheobionta, berpembuluh, superdivisio, spermatovita, menghasilkan biji, divisio, magnoliovita, berbunga, gelas, magnolioopsida, berkeping 2 dikotil, subkelas, asteridaeodo, Champanula lesfamilia, Champanula cae genus, isotoma spesies, isotoma longiflora. Bududaya tanaman kitolot perbanyakan dengan biji, setiak batang atau anakan. Pemeliharaan mudah, hanya perlu cukup air dengan cara penyeraman yang cukup, menjaga kelembaban dan pemupukan terutama pupuk dasar. Lihat juga 24 manfaat genjer untuk kesehatan. Kandungan tanaman kitolot tanaman yang dikategorikan sebagai tanaman liar, bahkan gulma ini mengandung senyawa alkaloid, yaitu lobelin, lobelamin dan isotomin. Daunnya mengandung alkaloid, saponin, flavonoid dan polifenol. Tanaman ini memiliki manfaat anti radang, anti flamasi, anti kanker, anti neoplasmik, dapat menghilangkan nyeri dan dapat menghentikan pendarahan. Perlu diketahui bahwa getah tanaman ini mengandung racun. Karena itu bila mau dikonsumsi dosisnya harus diperhatikan, yaitu untuk setiap kali minum tidak boleh lebih dari 3 lembar daun. Senyawa flavonoid yang terkandung di dalam tanaman kitolot dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik dengan mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus. Kesehatan manusia sangat tergantung pada flavonoid sebagai antioksidan untuk mencegah kanker. Manfaat utama flavonoid adalah untuk melindungi struktur sel, membantu memaksimalkan manfaat vitamin C, mencegah keropos tulang. Sebagai antibiotik dan antiinflamasi flavonoid juga dapat berperan dalam pencegahan dan pengobatan penyakit umum lainnya, yaitu periodontitis, infeksi pada gusi yang merusak jaringan lunak, menghancurkan tulang yang menyanggah gigi. Dapat menyebabkan kerusakan gigi atau bahkan peningkatan resiko serangan jantung, strut, dan masalah kesehatan serius lain, wasir, ambeian, encok, hermatik, diabetes mellitus, katarak dan asma. Manfaat tanaman kitolot Bagian tanaman kitolot yang digunakan untuk pengobatan dan penyembuhan penyakit adalah daun, bunga, dan seluruh bagian tanaman. Dan karena berbagai senyawa yang terkandung di dalamnya, seperti alkaloid, lobelin, lobelamin, isotomin, saponin, flavonoid, dan polifenol, tanaman kitolot ini mempunyai banyak manfaat untuk kesehatan. Bagian dari tanaman kitolot yang ampuh dalam menyembuhkan penyakit adalah bunga dan daunnya. Tidak hanya mengatasi penyakit, tanaman ini juga dapat mencegahnya, sehingga bisa menjaga kesehatan dengan lebih baik. Bagaimana caranya sangat mudah Anda hanya perlu merebus daun kitolot beserta bunganya untuk mendapatkan khasiat alami yang menyehatkan, Bahkan ada kalanya Anda hanya perlu menaruh bunga atau daunnya yang masih segar ke dalam wadah yang berisi air bersih yang masih mentah secukupnya beberapa saat saja, kemudian digunakan sebagai obat. Jadi Anda tidak perlu repot-repot untuk merebusnya terlebih dulu. Gampang sekali bukan? Secara spesifik berikut ini khasiat dan manfaat tanaman kitolot untuk kesehatan, silahkan Anda simak. 1. Menyehatkan mata Tanaman kitolot mempunyai khasiat yang luar biasa untuk mengobati berbagai penyakit mata seperti silinder, katarak, rabun jauh, rabun dekat, mata minus, mata plas, nyeri dan perih pada mata, dan tumue mata. Menurut beberapa peneliti pengobat herbal di dunia seperti burkil, 1935, allen, 1943, air yang diperoleh dari bagian tanaman kitolot bisa digunakan untuk mencegah dan mengobati iritasi mata. Masyarakat zaman dahulu sudah banyak yang mengenal tanaman ini sebagai obat gangguan mata. Mereka menggunakan daun kitolot yang diambil pagi hari yang masih ada air rembunnya. Zaman dahulu masyarakat percaya kitolot yang masih ada air rembunnya dapat menyembuhkan berbagai penyakit mata. Cara penggunaan tanaman kitolot untuk obat mata adalah petik bunga kitolot beberapa tangkai, kemudian masukkan ke dalam gelas berisi air bersih dan diamkan beberapa menit. Kemudian ambil, teteskan ujung tangkainya pada bagian mata kanan dan kiri, masing-masing dua tetes atau pada bagian mata yang sakit saja. Pada saat penggunaan, mata akan terasa perih. Lakukan berulang-ulang, minimal 3 kali sehari. 2. Mengatasi sakit gigi Salah satu khasiat dan manfaat daun kitolot adalah untuk mengatasi sakit gigi. Daun ini akan dapat meredakan rasa nyeri yang menyakitkan ketika gigi Anda terasa sakit karena hal tertentu, seperti makanan yang terlalu panas, terlalu dingin, atau yang manis-manis. Caranya cukup mudah, ambil saja dua lembar daun kitolot, kemudian dicuci bersih, lalu ditumbuk sampai halus, kemudian ditaruh pada lubang gigi yang sakit. 3. Mencegah asma dan mengobatinya Asma adalah jenis penyakit jangka panjang atau kronis pada saluran pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran napas yang menimbulkan sesah atau sulit bernapas. Selain sulit bernapas, penderita asma juga bisa mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk-batuk, dan mengi. Asma bisa diderita oleh semua golongan usia, baik muda atau tua. Meskipun penyebab pasti asma belum diketahui secara jelas, namun ada beberapa hal yang kerap memicunya, seperti asap rokok, debu, bulu binatang, aktivitas fisik, udara dingin, infeksi virus, atau bahkan terpapar zat kimia. Mengkonsumsi kitolot secara rutin dan teratur dapat mencegah terkena penyakit asma dan dapat mengobatinya, karena kitolot mengandung senyawa flavonoid yang salah satu fungsinya adalah anti-inflamasi, anti-peradangan, dan asma terjadi karena peradangan dan penyempitan saluran napas. Catannya tidak sulit, Anda hanya perlu mengambil 3 lembar daun kitolot, kemudian dicuci bersih, lalu direbus dengan 2 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas, dinginkan, saring, lalu diminum. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, masing-masing 1 gelas. 4. Mengatasi radang tenggorokan Salah satu khasiat dan manfaat kitolot bagi tubuh adalah untuk mengobati radang tenggorokan, karena kitolot memiliki kandungan zat yang berfungsi sebagai anti-peradangan atau anti-inflamasi, seperti senyawa flavonoid. Caranya, ambil 3 lembar daun kitolot, kemudian dicuci bersih, lalu direbus dengan 2 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas. Setelah dingin disaring, lalu diminum. Lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore, masing-masing 1 gelas. Lihat juga 41 manfaat temu kunci untuk kesehatan dan kecantikan. 5. Membasmi sel kanker Di antara manfaat kitolot adalah dapat membantu untuk membunuh sel sel kanker yang ada dalam tubuh. Hal itu bisa terjadi, karena di dalam kitolot terdapat kandungan senyawa flavonoid yang dapat berperan langsung sebagai antioksiden. Sehingga dengan mengkonsumsi kitolot secara rutin dan teratur akan membuat sel sel kanker yang ada dalam tubuh bisa dibasmi. Caranya, 3 lembar daun berikut batang kitolot. Rebus dengan 5 gelas air hingga tersisa separuhnya. Untuk minum berkali-kali dalam sehari hingga habis. 6. Melindungi struktur sel Kandungan flavonoid yang terdapat dalam tanaman kitolot dapat berperan dalam membantu melindungi sel sel yang terdapat di dalam tubuh. Seperi yang sudah diketahui bahwa tubuh selalu memproduksi jutaan sel setiap harinya, untuk menggantikan sel sel yang sudah tidak berfungsi. Flavonoid ini berperan sebagai antioksidan yang mampu melindungi tubuh dari radikal bebas, sehingga kesehatan tubuh bisa terjaga dan sistem di dalamnya pun bisa tetap berjalan sebagaimana mestinya. 7. Obat luka Salah satu manfaat tanaman kitolot adalah bisa dipergunakan untuk menyembuhkan luka. Caranya, Anda hanya perlu mengambil daun kitolot secukupnya, kemudian dicuci bersih, lalu ditumbuk sampai halus, kemudian ditempelkan pada luka, lalu dibalut dengan kain bersih. Ganti 2-3 kali sehari. 8. Mencegah keropos tulang Osteoporosis Berdasarkan apa yang telah disebutkan di atas bahwa mengkonsumsi kitolot secara rutin dan teratur dapat mencegah terjadinya keropos tulang, osteoporosis, hal itu bisa terjadi, karena dalam kitolot terdapat kandungan senyawa flavonoid yang juga dapat mencegah tulang keropos. 9. Batuk Batuk tussis Batuk tussis, bisa disebabkan oleh rangsang, radang atau pembentuan jalan-jalan pernafasan oleh lendir, misalnya pada pilek, bronchitis, kinhus, dan lain-lain. Batuk ada-ada dua macam. Satu batuk basah, yaitu batuk yang disertai dengan keluarnya lendir atau riak. Dua batuk kering, yaitu kebalikan dari batuk basah. Biasanya penderita batuk kering itu lebih menderita daripada penderita batuk basah. Cara pengobatan batuk dengan tanaman kitolot tidak sulit, Anda hanya perlu mengambil tiga lembar daunnya saja, kemudian dicuci bersih, lalu direbus dengan dua gelas air bersih sampai tersisa satu gelas, dinginkan dan saring, lalu diminum. Lakukan dua kali sehari, pagi kurang lebih mezo jam sebelum sarapan dan sore hari, masing-masing satu gelas. 10. Mencegah wasir dan mengobatinya Wasir atau ambein adalah kondisi patologis membengka atau meradangnya homorhoid, struktur vaskular dalam saluran anus yang membantu kontrol buang air besar. Dalam kondisi fisiologisnya, bagian ini bertindak sebagai bantalan yang tersusun atas saluran arteriovena dan jaringan ikat. Gejala patologis wasir bergantung pada jenisnya. Wasir internal biasanya timbul bersama perdarahan rektum tanpa rasa nyeri, sedangkan wasir reksternal dapat menunjukkan beberapa gejala atau jika terkena trombosis akan ada nyeri signifikan dan pembengkakan di area anus. Banyak orang secara keliru menganggap semua gejala yang muncul di sekitar area anus dan rektum sebagai wasir dan bahwa penyebab serius gejala tersebut harus disingkirkan. Sementara penyebab wasir yang sesungguhnya belum diketahui, sejumlah faktor yang meningkatkan tekanan intra-abidemen, khususnya konstipasi, dipercaya mempunyai adil dalam perkembangan kondisi ini. Mencegah terjadinya suatu penyakit harus diutamakan, namun jika Anda sudah terlanjur terkena penyakit wasir atau ambeian, maka janganlah terlalu khawatir, karena jika Anda mau mengkonsumsi kitolot secara rutin dan teratur, maka kitolot akan memberi manfaat pada tubuh, yaitu berupa manfaat pencegahan dan penyembuhan dari penyakit wasir, ambeian. Ini, karena di dalam kitolot terdapat kandungan zat flavonoid, yang merupakan senyawa antioksidan yang berfungsi melindungi tubuh dari radikal bebas dan mencegah atau mengobati berbagai penyakit, termasuk wasir, ambeian. 11. Mencegah rematik ncok dan mengobatinya. Mengkonsumsi kitolot secara rutin dan teratur juga dapat mengatasi rematik, ncok, dan nyeri sendi. Hal ini dapat terjadi karena dalam kitolot terdapat senyawa flavonoid yang bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi tubuh dari serangan radikal bebas dan mampu mencegah atau mengobati penyakit rematik ncok. 12. Mencegah diabetes melitus, kencing manis, dan mengobatinya. Pada penderita kencing manis, kelenjar yang menyaring zat gula, tidak mampu bekerja dengan sempurna. Mungkin disebabkan karena penderita terlalu banyak makan dan minum yang manis-manis, bergula, selama beberapa tahun, hingga sedikit demi sedikit gula tertimbun dalam darahnya, lalu keluar melalui buah pinggang atau karena pembawaan ginjal yang lemah dan lain-lain. Gejala-gejalanya, badan menjadi sangat lemah dan kurus, selalu merasa dahaga atau ingin minum terus dan sebentar-bentar kencing. Berat atau ringannya penyakit diabetes ini tergantung pada banyak atau sedikitnya kadar gula yang terkandung dalam air seni dan darah. Untuk mengetahuinya, periksakanlah air seni dan juga darah Anda ke laboratorium di rumah sakit-rumah sakit yang peralatannya lengkap. Salah satu manfaat kitolot adalah dapat mencegah dan mengobati kencing manis, karena di dalam kitolot terdapat kandungan zat flavonoid. Anda hanya perlu mengkonsumsi ramuan kitolot tanpa pemanis secara rutin dan teratur saja. 13. Mencegah katarak dan mengobatinya. Katara adalah lensa mata yang menjadi keruh, sehingga cahaya tidak dapat menembusnya, bervariasi sesuai tingkatannya dari sedikit sampai keburaman total. Dalam perkembangannya katarak yang terkait dengan usia penderita dapat menyebabkan pengerasan lensa, menyebabkan penderita menderita miopi, berwarna kuning menjadi coklat putih secara bertahap dan keburaman lensa dapat mengurangi persepsi akan warna biru. Katara biasanya berlangsung perlahan-lahan menyebabkan kehilangan penglihatan dan berpotensi membutakan jika katarak terlalu tebal. Kondisi ini biasanya memengaruhi kedua mata, tetapi hampir selalu satu mata dipengaruhi lebih awal dari yang lain. Sebuah katarak senilis, yang terjadi pada usia lanjut, pertama kali akan terjadi keburaman dalam lensa, kemudian pembengkakan lensa dan penyusutan akhir dengan kehilangan transparasi seluruhnya. Selain itu, seiring waktu lapisan luar katara akan mencair dan membentuk cairan putih susu, yang dapat menyebabkan peradangan berat jika pecah kapsul lensa dan terjadi kebocoran. Bila tidak dioperasi, katara dapat menyebabkan glaucoma. Kandungan flavonoid yang ada dalam kitolot dapat mencegah dan mampu mengobati penyakit katarak. Untuk mendapatkan manfaat kitolot tersebut, Anda hanya perlu mengambil satu lembar daun yang sudah bersih, ditambah 5 sendok makan air bersih, kemudian tulang daun ditekan-tekan dengan sendok. Buang daunnya. Gunakan airnya untuk menetesi mata sebanyak 3-5 tetes, biarkan beberapa saat, lalu dirambang dengan ramuan air daun sirih. Lakukan pengobatan ini secara rutin dan teratur. Lihat juga 52 manfaat lengkuas untuk kesehatan dan kecantikan. 14. Antioksidan Selain dapat mencegah kanker, daun kitolot juga berguna untuk menjadi antioksidan alami untuk tubuh Anda. Daun ini akan dapat melindungi tubuh dari papara radikal bebas yang akan mengganggu kesehatan tubuh Anda. 15. Mencegah dan mengobati periodontitis Periodontitis adalah infeksi pada gusi yang merusak jaringan lunak, menghancurkan tulang yang menyangga gigi, dapat menyebabkan kerusakan gigi atau bahkan peningkatan resiko serangan jantung, strut, dan masalah kesehatan serius lain. 16. Mengkonsumsi kitolot juga mampu mencegah dan mengobati periodontitis, karena di dalam tanaman kitolot terdapat kandungan flavonoid, senyawa yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari infeksi gusi dan dapat menjaga kesehatan gusi dan gigi. 16. Anti-inflamasi Salah manfaat dari tanaman kitolot adalah anti-inflamasi, karena di dalamnya terkandung zat flavonoid yang berguna juga sebagai anti-inflamasi, anti-peradangan. Karena itu, mengkonsumsi kitolot secara rutin dan teratur dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit-penyakit yang dipicu oleh peradangan, seperti rematik, asma, dan lain-lain. 17. Antibiotik Manfaat lain dari tanaman kitolot adalah dapat berfungsi sebagai antibiotik, karena di dalam daun kitolot terdapat kandungan senyawa flavonoid yang dapat berperan secara langsung sebagai antibiotik, dengan cara mengganggu fungsi dari mikroorganisme seperti bakteri atau virus. 18. Memaksimalkan pemanfaatan vitamin C oleh tubuh Kitolot juga bermanfaat untuk membantu tubuh dapat menyerap vitamin C secara maksimal. Untuk keperluan ini Anda hanya perlu mengkonsumsinya secara rutin dan teratur, tetapi dosis pemakaian kitolot untuk setiap harinya tidak boleh lebih dari 3 halai daunnya. 19. Obat bronchitis Batuk berlendir Bronchitis atau radang cabang tenggorokan adalah penyakit batuk-batuk yang mengeluarkan lendir, tetapi disertai rasa nyeri di dada. Gejala-gejala lainnya adalah suhu badan meninggi dan pernafasan agak sesak. Penyebab penyakit bronchitis ini dapat bermacam-macam bakteri dan virus. Segeralah diobati agar jangan menjalar ke paru-paru. Bronchitis adalah suatu peradangan pada cabang tenggorok, bronchus, yaitu saluran udara di dalam paru-paru. Penyakit ini biasanya bersifat ringan dan pada akhirnya akan sembuh sempurna. Tetapi pada penderita yang memiliki penyakit menahun, misalnya penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dan pada usia lanjut, bronchitis bisa bersifat serius. Penyebab bronchitis bronchitis infeksiosa disebabkan oleh virus, bakteri dan organisme yang menyerupai bakteri, mycoplasma pneumoniae dan jlamidia. Serangan bronchitis berulang bisa terjadi pada perokok dan penderita penyakit paru-paru dan saluran pernafasan menahun. Infeksi berulang bisa merupakan akibat dari sinusitis kronis bronchiektasis alergi pembesaran amandel dan adenoid pada anak-anak. Bronchitis iritatif bisa disebabkan oleh berbagai jenis debu asap dari asam kuat, amonia, beberapa pelarut organik, klorin, hidrogen sulfida, sulfur dioksida dan bromine polusi udara yang menyebabkan iritasi ozon dan nitrogen dioksida tembakau dan rokok lainnya. Caranya tidak sulit, Anda hanya perlu mengambil 3 lembar daun kitolot, kemudian dicuci bersih, lalu direbus dengan 2 gelas air bersih sampai tersisa 1 gelas, dinginkan dan saring, lalu diminum. Lakukan 2 kali sehari, pagi kurang lebih mezo jam sebelum sarapan dan sore hari, masing-masing 1 gelas. 20. Obat borok Borok adalah luka bernanah dan busuk karena infeksi di samping besiat dan kegunaannya yang telah disebutkan di atas, tanaman kitolot juga bermanfaat untuk menyembuhkan borok. Caranya cukup mudah, Anda hanya perlu mengambil daun kitolot secukupnya, kemudian dicuci bersih, lalu ditumbuk sampai halus, kemudian ditempelkan pada luka, lalu dibalut dengan kain bersih. Ganti 2-3 kali sehari. Lihat juga 41 manfaat sirih untuk kesehatan dan kecantikan. Demikianlah huraian lengkap tentang tanaman kitolot, kembang jangar, dan manfaatnya untuk kesehatan yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih.